Terima kasih Pak Asu selaku moderator yang sudah memimpin sidang pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir. Menginjak materi pertama, kami akan menyampaikan materi dengan topik khusus yaitu pendekatan molekuler terhadap pemecahan permasalahan sumber daya hayati perairan. Bapak-Ibu bisa melihat di sini bagaimana interaksi lingkungan di perairan dalam kajian manajemen sumber daya hayati perairan. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana lingkungan kualitas airnya, kemudian bagaimana aktivitas yang kita lakukan termasuk dengan controlling dan juga apa yang harus kita lakukan dalam era seperti ini termasuk langkah-langkah terhadap genetic improvement. Tidak terlepas dari keberadaan inang, kemudian lingkungan dan juga adanya patogen. Berikutnya kita bisa melihat beberapa hal di sini produktivitas perikanan ekspor 2015-2019 mengalami peningkatan, Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Kemudian produktivitas udang fanami 2015-2019. Hal ini akan melatar belakangi beberapa topik yang kami angkat dalam webinar kali ini. Nah ini kami sampaikan beberapa kondisi wilayah perairan yang ada di wilayah Jawa Timur terkait dengan apa yang kami lakukan di lapangan. Baik di Pantai Sendang Biru, Malang Selatan, kemudian Sungai Kali Miring Gersik, kemudian Legok, daerah Blitar, kemudian juga di daerah Pecaron, Sipukondo. Apa yang menjadi problematik dalam webinar kali ini, kami mengangkat beberapa stressor yang ada di perairan. Tentunya ini akan mengakibatkan adanya gangguan lingkungan secara terintegrasi. Kalau kita melihat tentang manajemen sumber daya air terintegrasi, dalam kajian kami, sesuai dengan kompetensi kami, yaitu di tingkatan manajemen sumber daya, tidak terlepas dari beberapa hal, baik tentang sustainablenya, penggunaan lokalnya, sarana teknologi, sampai dengan keberadaan pertimbangan kesehatannya. Nah, di dalam kajian manajemen sumber daya perairan, bagaimana dengan pandemik COVID-19 saat ini? Tentunya kita sangat ditekankan untuk bagaimana kita melakukan controlling, bagaimana kita melakukan monitoring, tidak terlepas dari apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang telah kita putuskan. Terkait dengan controlling water quality management system, nah di sini beberapa hal yang melatar belakangi kami tentang pentingnya keberadaan, bagaimana integrasi di MSP ini sangat diperlukan. Ada beberapa kasus yang kami angkat di sini, baik lokasi monitoring dan penelitian. Bapak-Ibu bisa melihat yang kami lakukan di KJA Sendang Biru, kemudian di daerah BBAP Situpondo, kemudian Kultur Alga di Situpondo. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak Situpondo yang telah memberikan fasilitas kepada kami dan juga adik-adik mahasiswa. Kemudian beberapa lokasi penelitian, baik dari kolam, sawah, maupun di pantai, maupun di Karamba Jaring Apung. Demikian juga tentang monitoring manajemen lingkungan perairan. Kami mengangkat beberapa hal yang telah kami lakukan, yaitu di sini ada kolam dengan budidaya koi yang berwarna hijau, kemudian ada yang berwarna coklat muda, kemudian ada kasus juga yang berwarna sampai dengan kecoklatan, sampai dengan putih keruh. Apa yang harus kita lakukan di sini? Yang pertama, dengan kasus tersebut, kita memonitoring keberadaan subjek yang ada di lapangan, baik dalam ikan koi-nya, kemudian apa yang terjadi dengan kesehatannya, kemudian apa yang terjadi dengan patogennya, ternyata kami menemukan miksobulus, dan ini sudah kami lakukan hingga identifikasi molekulernya. Berikutnya, untuk manajemen lingkungan perairan, melalui pendekatan molekuler, ada beberapa hal yang kami lakukan, termasuk sampai dengan rekayasa genetika. Yang pertama adalah dari tinjauan manajemen kualitas airnya, kemudian indikator stres pada biota perairan, keberadaan faktor, kemudian kesehatan biota perairan, sampai dengan genetik improvement yang kita kembangkan. Bagaimana kita melakukan monitoring kondisi lingkungan kolam ikan koi di Blitar? Kami ada beberapa kasus yang akan sampaikan kepada Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu bisa melihat rekod hasil penelitian kami. Nah, ini kami bekerja sama dengan program dokter mengakti yang dibiaya oleh program Universitas Brawijaya dan juga FPI-KUB. Nah, dari beberapa hal yang terjadi di lapangan, dan ternyata yang melatar belakangi adanya permasalahan ini adalah kami bisa merekod di sini, kecerahannya sangat tinggi, kemudian keberadaan DO-nya, kemudian amonia dan juga TSS. Dan ini sudah kami publis. Berikutnya dengan monitoring kualitas air, ini Bapak-Ibu bisa melihat data kami, ternyata ada beberapa spesies dari plankton yang cukup banyak kelimpahannya, baik dari anapena maupun mikrosistis. Nah, dari hasil ini ternyata kita bisa menyampaikan keberadaan fitoplankton ini sangat memegang kendali di dalam manajemen kualitas perairan, baik dari sisi fisika, kimia maupun biologinya. Demikian juga dengan keberadaan plankton, ternyata ada beberapa yang merugikan. Dan ini sudah kami identifikasi, ternyata dari spesies ini ternyata banyak menghasilkan toksin. Dan artinya bahwa tingginya kelimpahan mikroalga yang merugikan di dalam perairan dapat mensupport munculnya keberadaan patogen, baik secara parasit, bakterioba, maupun virus. Demikian juga ada beberapa konfirmasi dari data tentang apa yang kami lakukan, apa yang mensupport terjadinya keberadaan patogen, ternyata juga tidak terlepas dari kualitas air dan juga keberadaan plankton. Demikian juga apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kontrolin terhadap apa yang sudah dilakukan di lapangan. Nah, kami juga bekerjasama dengan beberapa pihak petani dan pembudaya di Blitar untuk memproduksi probiotik dan dibiayai oleh program dokter mengabdi. Sehingga kita bisa merekomendasikan bagaimana manajemen lingkungan dari tinjuan sisi kesehatan yang bisa kami lakukan. Berikutnya ada beberapa hal yang kami sampaikan, ternyata pentingnya plankton di dalam perairan, ternyata dia juga menjadi sebuah faktor untuk terjadinya infeksi KHV pada ikan mas. Nah, nanti Bapak-Ibu bisa lihat di dalam publis kami. Kemudian juga dari sisi kesehatannya, ternyata bahwa keberadaan hematologi atau status daripada kesehatan ikan juga menjadi salah satu indikator terhadap bagaimana integrasi di program studi MSP itu sangat diperlukan. Ini adalah beberapa kasus yang kami angkat dari hasil riset kami di Setuari Sungai Kalimiring, Surabaya. Ternyata di beberapa tempat di sini, kita bisa melihat keberadaan siang yang sangat tinggi. Dengan juga dengan stasiun kedua dan juga stasiun ketiga. Nah, ternyata ini kami lakukan labeling dengan menggunakan beberapa label untuk plankton, dengan menggunakan pendekatan molekuler, kita bisa melihat bagaimana secara detail nanti struktur sampai dengan genoviknya. Demikian juga ini masih di Sungai Kalimiring, ternyata nitsinya sangat-sangat telah tinggi. Nah, apa yang terjadi di sini, ternyata di situ mengalami tingginya COD, kemudian tom dan juga nitrat. Ini adalah stasiunnya yang kami ambil, kemudian ini adalah data kualitas air pada stasiun dua, dekat dengan pabrik, kemudian di stasiun tiga. Nah, apa yang bisa kami sampaikan di situ ternyata melatar belakangnya juga, apa yang kami lakukan di lokasi monitoring di KCA Sendang Biru, Kabupaten Malang, daerah Pantai Selatan. Ini adalah beberapa hal yang sudah kami lakukan di lapangan. Nah, dari kasus yang ada di Karamba Jaring Apung di Sendang Biru, ternyata kami bisa merekod dari keberadaan kualitas airnya. Dan yang paling menarik di sini ternyata di daerah Pantai Selatan itu keanekaragaman dan dominasi planktonnya cukup tinggi. Dan ternyata ketika pada saat kami melakukan riset di sana, hal ini juga mendukung terjadinya apa yang mengakibatkan adanya patogen di sana. Untuk kondisi kualitas air selanjutnya, kami angkat di daerah perairan Pantai Situbono, yaitu di Pantai Utara Jawa. Nah, ternyata setelah kami rekod di sini, pH-nya cukup tinggi karena mungkin airnya basah. Tetapi yang menarik di sini adalah karbon dioksidanya nol. Dan ini kami sudah lakukan berkali-kali, ternyata memang seperti ini yang terjadi. Nah, apa yang bisa kami sampaikan di sini, dari keberadaan itu ternyata kami juga mengidentifikasi biota perairannya, baik plankton maupun sooplanktonnya. Yang menarik di sini banyak sekali adanya Selanomus finmarsius dari sooplankton. Nah, ini sudah kami sampaikan, ternyata tidak hanya virus yang bisa mengalami transisi faktornya, tetapi juga bakteria. Tetapi kami tidak menyampaikan data di sini untuk bakteri fibriosisnya, kami khusus ke virusnya. Dan ini adalah salah satu contoh yang kami teliti terhadap keberadaan plankton untuk faktor infeksi VNN pada ikan nila. Sedangkan untuk pada ikan kerapu, khususnya sudah accepted pada bulan ini, nanti bisa kami share untuk berikutnya. Nah, berikutnya monitoring patogen di perairan terhadap keberadaan virus. Apa yang bisa kami lakukan? Salah satunya adalah genetic improvement dengan membuat vaksin rekombinan. Nah, kami memproduksi beberapa antibody monoklonal untuk diagnostik dan juga produksi vaksin rekombinan berbasis dari alga. Ada dua strain alga yang sudah kami lakukan, yaitu strain nanookulata dan jadi strain chlorella. Ini adalah merupakan konfirmasi dari apa yang kami lakukan dan sudah kami kembangkan untuk chlorella vulgaris dan nanookulata seperti disampaikan oleh Pak Asus tadi. Kemudian ini adalah konfirmasi dari sekuens bahwa isolat yang kami lakukan, pertama kami berterima kasih kepada BPA PC Tugondo dan juga BPA Lampung yang juga telah memberikan bibit kepada kami sehingga kami bisa memperbanyak daripada strain alga tersebut. Ini adalah hasil sekuensinya. Kemudian kami konfirmasikan untuk profilnya seperti ini, konfirmasinya sampai dengan biodiversitenya daripada VNN, kami sudah melakukan report untuk beberapa publis kami. Berikutnya, untuk respon imunologis contohnya, apa yang kita harus lakukan untuk controlling? Yaitu diantaranya kita sudah melakukan uji coba terhadap vaksin untuk ikan kerapu dan juga pada ikan nila yang tergantungan strategi stress BNN dan juga fibrosis. Ini adalah respon imunologis protein P56 sampai dengan genomic P56. Kemudian ada respon imunologis yang lainnya, ini sudah kami patenkan produknya dan sekarang sedang kami produksi untuk lebih lanjut. Kemudian untuk pengujian itu juga sudah kami konfirmasi terhadap beberapa keberadaan respon imunologis ikan yang kita bisa konfirmasikan secara molekuler dan sudah kami publis. Apa yang melatar belakangi ini bisa kami sampaikan bahwa status ekologi, kemudian kualitas komponen biologi, efek toksisitas pada jangka pendek maupun proksinya jangka panjang membutuhkan efek baik itu apikal maupun indikator yang terencana. Artinya bahwa kita membutuhkan berbagai multidisiplin ilmu untuk melaksanakan apa yang disebut dengan manajemen terintegrasi. Yang akhirnya kita bisa memprediksi efek campuran atau deteksi atau pemaparan bahan yang masuk di dalam lingkungan perairan. Sehingga dari hal itu kita bisa melakukan analisis baik secara kimia, biologi maupun molekuler. Artinya bahwa pada pasca maupun pada pandemi COVID-19 seperti ini kita membutuhkan online monitoring atau internet of things. Ini yang harus kita kerjakan karena kita tidak bisa melaksanakan secara langsung di lapangan. Kita membutuhkan teknologi dan kita membutuhkan knowledge untuk hal itu. Nah, apa yang bisa kami sampaikan dalam kesimpulan kali ini adalah tantangan ke depan manajemen sumber daya perairan yang terintegrasi. Baik pada pandemi COVID-19 maupun pasca COVID-19 sekarang ini dibutuhkan pengembangan sistem berbasis internet, internet of things untuk menghindari kontak langsung dengan banyak orang dan otomatisasi proses treatment lingkungan melalui controlling dan monitoring terhadap masalah lingkungan perairan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada pertanyaan dan sebagainya mohon nanti disampaikan melalui moderator. Terima kasih. Waktu kami kembali pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.